Intro Welcome Slebotroops, Dimas Lebor was here Slebotroops kita udah diumumkan set baru kartu Pokemon bahasa Indonesia Yang mana masih tematiknya paradoks-paradoxan nih Yaitu paradoks andalan Di video kali ini gue akan membahas beberapa hal berkaitan dengan paradoks andalan Kita gali ya set baru ini Dan gue bagi ke beberapa chapter Yang bisa kalian cek di bawah ini nih Bisa kalian gerakin nih ada gue bagi perception gitu ya Jadi ada bagian-bagiannya gitu Kalau kalian mau nonton di bagian yang tertentu Boleh silahkan Tapi gue sehari ini nonton dari awal sampai akhir Oke, jadi mari kita bahas paradoks andalan Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ke Dimas Lebor Youtubenya Dan juga kalau mau silahkan follow Instagram Dimas Lebor di at dimramadhan Kalau udah dan harus udah ya Kita lanjut ke videonya Kita mulai dari babak pertama, chapter pertama Yaitu kita lihat dulu sumber dari paradoks andalan Paradoks andalan itu adalah set baru Indonesia yang adaptasi dari versi Jepang Yaitu Wild Force dan juga Cyber Judge Digabung menjadi satu ya Sekarang kartu Pokemon Indonesia seperti itu modelannya Jadi gak masing-masing lagi, gak Wild Force sendiri Cyber Judge sendiri itu gak Sekarang digabung jadi plek satu Tentunya versi bahasa Inggrisnya adalah Temporal Forces yang juga digabung ya Jadi kita mirip nih dengan versi bahasa Inggrisnya disini Disini ada enam Pokemon paradoks baru yang jadi sorotan Dan sebenernya kalau di versi Jepangnya itu sebenernya kepisah Tiga di Wild Force, tiga di Cyber Judge gitu ya Ke enam Pokemon tersebut adalah tiga paradoks purba Yaitu ada Walking Wake, ada Gogging Fire, dan Raging Bolt Serta tiga paradoks feature yaitu ada Iron Leaves, ada Iron Boulder, dan juga Iron Crown Jadi kita makin expand nih Pokemon paradoksnya yang muncul di set ini Sekarang kita bahas jumlah kartunya Di bawah kiri ya kita bisa lihat ya disini ya Kartu normal yang di luar secret itu adalah 142 kartu 71 dari Wild Force ditambah 71 dari Cyber Judge 71 tambah 71 ya 142 Nah ini yang menarik Selebatrobes ada Koridon dan Myraidon yang biasa Bukan EX, kenapa bagi gue ini cukup penting Karena EX itu adalah bagian dari nama Pokemonnya Nama kartu Pokemonnya Jika kartu Pokemon tersebut tidak ada EXnya Maka secara teknis dia beda dari Pokemon tersebut Contoh aja nih ya Selebatrobes Kalau kita bawa tiga Myraidon EX Kita bisa bawa dua Myraidon yang biasa Karena itu nama yang berbeda Dan ini tentunya bisa mengubah jalannya permainan ya Meta dan lain-lain gitu ya Dan nanti ada chapter juga dimana gue bakal ngebahas soal Kartu apa yang gue temukan meta disini oke Tentu aja tahun baru set baru kita akan masuk ke regulasi yang baru Paradoks andalan itu di bawah kirinya Kita bisa lihat regulasinya itu adalah H H ya untuk regulasi standar Otomatis regulasi standar mulai bergeser Sekarang kartu Pokemon yang boleh dimainkan dengan regulasi standar di turnamen Adalah kartu Pokemon yang bawah kirinya regulasinya adalah F G dan H Itu efektif mulai tanggal 29 Maret 2024 setelah paradoks andalan rilis Sekarang sih yang kartu E masih boleh ya Cuma nanti setelah tanggal 29 di regulasi standar Udah gak boleh kartu E dimainkan Kecuali beberapa kartu gitu Jadi ingat ya Mulai dari paradoks andalan kita akan mendapatkan regulasi baru Yaitu H atau H Dan regulasi standarnya adalah F, G, dan H Yes Berikutnya yang akan kita bahas adalah S-Spec Slabertroops dan gue dulu udah pernah bahas sekali S-Spec itu adalah sebuah mekanik lama ya Diperkenalkannya di seri TCG Black and White Di kartu Pokemon dulu banget gitu Dan sekarang comeback lagi mekanik ini Dan S-Spec akan mulai muncul di paradoks andalan S-Spec itu punya tampilan yang cukup spesial Warnanya itu ungu ke merah mudaan gitu Di sisi kiri kanannya kita bisa melihat ada tulisan S-Spec Dan ada rulesnya untuk memainkan S-Spec Jadi S-Spec itu adalah kartu yang punya efek kuat Bahkan bisa kita bilang overpower gitu ya Tapi karena itu hanya boleh membawa satu lembar S-Spec dari nama apapun Satu lembar aja Di dalam deck kalian Jadi kalian tuh gak boleh misalkan kalian bawa energy teratas Neo dengan Prime Catcher Itu gak boleh Terutama Prime Catcher itu meta Jadi misalkan kalau cuma mau bawa energy teratas Neo Boleh Satu aja di dalam deck kalian Prime Catcher doang satu boleh gitu ya Pokoknya satu kartu S-Spec itu cuma boleh ada satu di dalam deck kalian Gak boleh dibawa lebih dari satu Mau namanya sama, mau namanya beda Gak boleh ya Ingat itu Nah sekarang kita bicara kartu yang gue temukan Itu cukup dicari oleh orang-orang untuk bermain Jadi ini bisa jadi semacam meta Atau punya efek yang cukup oke untuk bermain Jadi bisa kalian perhatikan nih kartu apa aja Yang bisa kalian incer untuk masuk ke deck kalian Gue bakal misalkan jadi dua kategori ya Jadi yang purba dan future Dan gue cuma mau nunjukin tiga aja Tiga kartu per masing-masingnya Pertama adalah Gogging Fire EX ya Ini sebenernya agak tricky buat dimainin Tapi menurut gue ini cukup meta sekali Karena damage-nya gede banget 260 Hanya membutuhkan dua energy fire dan satu energy apapun Maju pesat api berkobar ya Tapi efeknya adalah Kalau kita pakai maju pesat api berkobar Kita gak bisa pakai maju pesat api berkobar lagi Kecuali dia meninggalkan area bertarung Misalkan balik ke cadangan Baru nanti dia naik lagi ke arena bertarung Dan bisa gitu berantem Nah ini bisa cocok dengan Charizard EX dan juga Roaring Moon Roaring Moon ini cocok juga gitu ya Jadi bisa menjadi partner yang Hitter keras gitu istilahnya Buat tim kalian Berikutnya kalau mau kartu Pokemon yang agak basic-basic aja gitu ya Tapi tetap tematik purba Gue menyarankan Roaring Moon Yang purba yang rare biasa Karena dia punya move yang cukup oke Pertama adalah bulu panah pembalasan Itu memberikan kerusakan yang diberikan sejumlah 10 Untuk tiap lembar kartu purba yang ada di trash sendiri Jadi ya kalau kalian ada beberapa kartu purba di trash Maka nambah 10 Itu yang pertama Hanya butuh dua energy dark Btw Dan yang kedua adalah move speed wing Itu satu energy dark dan tiga energy apapun damage 120 Dengan HP 140 dan dia hitungannya ya Bukan kartu EX gitu Jadi kalau kalian KO dengan Roaring Moon Gak bakal ngambil dua lawannya Dan gue sarankan Roaring Moon ini bisa jadi opsi buat kalian mainkan Dan yang cukup gue sarankan ke kalian untuk dimainkan Adalah Raging Bolt EX Masih dari seri purba Dia punya move letusan raungan Itu buang semua kartu pegangan sendiri ke trash Lalu ambil nama kartu dari atas deck Enam itu banyak pertama ya Meskipun kita buang semua kartu di tangan kita Tapi kan bisa aja di tangan kita cuma tinggal satu atau tinggal dua gitu Jadi pas kita ngebuang kita ngebel enam Worthy Kalau menurut gue worthy Hanya membutuhkan satu energy Dan move keduanya ini yang paling penting Guntur membahana ekstrem Buang sesukanya energi dasar yang dikenakan pada Pokemon di arena sendiri ke trash Serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 70 untuk tiap lembarnya Let's say kalian udah ngebuild energy untuk Pokemon cadangan kalian Ada tiga ini deh Tiga energy deh Yang kita buang untuk move guntur membahana ekstrem Otomatis move guntur membahana ekstrem akan memberikan 70 dikali tiga itu 200 210 ya Lupa Ya betul 210 210 damage ke lawannya 70 dikali tiga Itu baru tiga Kalau kalian buang 4 Kalau kalian buang 5 Pedes kan Dan raging bolt ini cukup gue sarankan ya Kayaknya menarik buat dimainin raging bolt ini Itu untuk yang perubah kita beralih ke yang future Di future kartu yang gue sarankan adalah Iron Crown EX Dia punya ability yang cukup asik Cobalt Command ini selama Pokemon ini ada di arena Di cadangan juga bisa berarti ya Kerusakan akibat serangan yang digunakan oleh Pokemon Future sendiri Selain si Iron Crown EX Jadi kayak kalian punya Iron Leaf di arena bertarung gitu Contoh doang ya Nah Maka Serangannya akan bertambah sejumlah 20 Dan ini pasif atau ability yang bagi gue cukup menarik Kayak Bikin permainan jadi seru gitu loh Nambah 20 terus gitu Dan Twin Shuttle Ini juga cukup seru Butuh 1 energy psychic Dan 2 energy apa aja Serangan ini memberikan kerusakan Masing-masing Sejumlah 50 Kepada 2 Pokemon lawan Kerusakan serangan ini Tidak terpengaruh oleh kelemahan, resistensi, dan efek Yang sedang dialami Pokemon yang menerima kerusakan Pokoknya Fix 50 Untuk 2 Pokemon Ini bisa nyerang Pokemon bertarung lawan Bisa ngacak-ngacak yang lagi di-prepare sama si lawan di cadangannya Jadi ini cukup oke 50 tuh cukup oke loh Apalagi kalau konstan dan Cukup murah lah itu Move-nya cukup murah Energinya gitu ya Jadi Cukup asik Iron Crown EX Ya berikutnya kalian semua tau Gue fanboy-fanboynya Miraidon Dan gue sarankan Miraidon yang future Yang biasa Yang rare Dia punya HP lumayan 110 Untuk kartu yang biasa Basic lagi Bisa langsung dikeluarin gitu Move pertamanya adalah Axel Peak Damage-nya 40 Pilih paling banyak 2 lembar energy dasar Dari deck sendiri Lalu kenakan sesukanya Pada Pokemon future sendiri Kemudian kocok deck Miraidon Cuman butuh 1 energy Dan dia bisa ngambil 2 lembar energy Dari deck Ke Pokemon Future Lainnya Termasuk dia sebenernya bisa juga sih Tetep ngasih Damage 40 juga Jadi Miraidon ini Jadi gue bukan bias ya Gue emang suka Miraidon Tapi Kartu Miraidon yang ini Emang cukup mantep Jadi Miraidon ini Ditandem dengan Miraidon EX Rasanya asik gitu Bisa dibawa kok Bisa dibawa Karena beda nama ya Tadi udah gue bilang Dan Move keduanya Sparking attack itu simple banget Butuh 2 energy electric Dan 1 energy psychic Damagenya 160 Gede dong Lumayan Asik ini Miraidon Gue incer kamu ya Miraidon ya Kartu future berikutnya Yang gue sarankan Bukanlah kartu Pokemon Tapi kartu supporter Trainer Yaitu Penelaha Penelahan Maniak Sandi Penelahan Maniak Sandi Yang future Jadi ini Punya efek Untuk milih 2 kartu Sesukanya Kartu apapun Slabertops Dari deck sendiri Kocok sisanya Lalu tukar urutan kartu Yang telah dipilih Sesukanya Lalu kembalikan ke atas deck Gini-gini maksudnya Jadi Ini kita milih 2 Udah kita pilih Bukan kita ambil ke tangan Sisa Yang di deck Kita kocok dulu Kita taruh Nah sisa 2 ini Kita taruh di paling atas Terserah Mau yang mana duluan gitu Intinya gitu Intinya Di next Giliran berikutnya Kita bisa ngambil kartu tersebut Ini cukup Oke Menurut gue Karena kita bisa Bener-bener milih Kartu apa yang kita butuhkan Bener-bener nyari Gitu ya Dan Asik lah pokoknya Kalau ada kartu yang kita butuhkan Segera Entah itu kartu trainer Entah itu kartu pokemon Evolusi tertentu Entah itu basic Entah itu energy Bisa kepake dengan Penelaahan Maniak Sandi Disesuaikan aja Sesuai fungsinya Itu 3 kartu yang berguna Menurut gue Dari future Purba udah Future udah Sekarang kita bahas Aspek yang menurut gue Kepake dan cukup meta Karena ya Baru dikit yang ketahuan Gue sebut 2 aja yang kepake ya Sebenernya Kalau kalian main purba Ya Dram kebangkitan itu kepake Kalau kalian main future Reboot pot Itu kepake juga Tapi Ya oke Aspek itu emang gak banyak Dan sebenernya semuanya itu Overpower Tapi gue mau menyarankan ke kalian Prime Catcher Itu sangat Penting sebenernya Cukup vital Cukup meta Buat dimainin Prime Catcher Yang aspek Efeknya pilih 1 pokemon cadangan lawan Lalu tukar dengan pokemon bertarung Setelah itu Tukar pokemon bertarung sendiri Dengan pokemon cadangan Ini bagus buat nge-swap Pokemon kita Sekalian ngacak-ngacak Formasinya lawan Yang mungkin udah dia build Sedemikian rupa gitu Ini juga bisa Dikombinasikan dengan Si ano Si Goggingfire ya Goggingfire EX Itu kan dia harus mundur dulu Buat bisa pakai Move keduanya Ini bisa Nanti dia dimajuin lagi Bisa gitu Jadi Prime Catcher ini Menurut gue Cukup meta Cukup kepakai Bisa mengubah Alur pertarungan gitu ya Jadi kalian Pertimbangkan untuk Mendapatkan Prime Catcher Untuk main ya Eh speknya ini Jadi so far Gue masih menyarankan Prime Catcher Tapi kalau kalian Butuhnya energi Energi teratas Neo Juga bisa kepakai Seperti biasa Gue akan membuat video Nantinya 10 kartu yang paling dicari Di Paradox Andalan Gue pengen ngomong Pertemuan Paradox Tapi di pembahasan ini Gue bakal ngasih Kisih-kisih ke kalian Bocoran Kartu apa sih Sebenernya yang cukup Dicari sama orang-orang Di Paradox Andalan Resetnya dari versi Jepang Dan gue cuma nunjukin 3 aja Gak terlalu banyak Bocoran aja Kalian tunggu aja Di video yang 10 ya Yang 10 Kartu termahal nanti Bakal gue bikin kok nanti Sebelum rilis Tenang aja Pokoknya sekarang Gue bocorin dulu Apa aja Oke jadi ini 3 Bocoran kartu Pokemon Yang paling dicari Di Paradox Andalan Pertama ada Kemurnian Hati Bianca Yang SAR Efeknya nih Indonesia nya udah ada Sisa HP 30 Atau kurang Sepenuhnya Jadi kalau kalian punya Pokemon yang emang Di bawah 30 HP nya Karena kena serangan gitu Maka nanti bisa Ngeheal full gitu Kalau HP nya 260 Ya udah Sampai full Sampai 260 gitu Tapi emang agak serem Soalnya di bawah 30 Itu kayak Udah kayak One hit gitu loh Jadi kalian harus Lebih hati-hati Memainkannya Agak tricky Tapi kalau kepake Mantap banget Berikutnya ada Mortis Confidence Atau bahasa Indonesia nya Mungkin kepercayaan Diri Morti kali ya Yang SAR disitu Dengan Gengar disana Efeknya adalah Kita bisa buang Satu kartu Di tangan kita Untuk menggunakan efeknya Dan efeknya adalah Ambil kartu Sebanyak jumlah Pokemon cadangan Yang ada Di lawan Ini cukup kepake juga Gue cukup menyarankan Jika Pokemon lawan Di cadangan ada banyak banget Dan cukup murah juga Cuman ngebuang satu kartu Bisa kartu apa aja Yang kita buang ya Ya jadi Mortis Confidence juga cukup oke Layak ada di Salah satu Sepuluh besar yang paling mahal Dan kartu yang paling mahal Ketiga adalah Raging Bolt EX Ini emang tadi udah kita bahas Efeknya itu cukup Meta banget ya Bisa dipake buat main Dan artnya Artnya yang SAR ini Yang paling dicari orang-orang Adalah yang SAR Ini keren banget Sangat Berasa banget Kaiju nya gitu ya Purbanya tuh Berasa banget Jadi pokoknya gue suka sih Kayaknya gue suka deh Seri yang Raging Bolt ini Pengen deh SAR nya Nah itu bocorannya aja Nanti gue bakal bikin video terpisah Soal 10 kartu yang paling dicari Di Paradox Andalan Ya Selamat raps Nah sebelum kita sudahi Gue pengen bahas juga dengan Set spesial Ini adalah sesuatu yang sangat spesial Dan baru di Kartu Pokemon Indonesia Nah ini Jadi set spesial itu adalah Dua booster pack Yang digabung dalam Satu Blitzer Mungkin ini Blitzer nya gak kayak yang Di versi Inggris gitu kali ya Mungkin Blitzer nya lebih kayak Kemasan Sashet Mungkin Gak tau feeling gue aja Kayak kemasan Sashet Atau bisa jadi Blitzer Yang kayak di versi Inggris Juga mungkin ya Dengan harga Rp40.000 Dapet 2 booster pack Dan kita mendapatkan Satu kartu promo Antara promo Pikachu Totodale dan Litten Tapi keliatan kok Jadi kita bisa pilih Mau promo yang mana gitu ya Tiga-tiganya juga bakal Mantep Ntar gue bakal nyari Dengan di bawah Kanan ya Di bawah gambarnya Ada tulisannya Paradox Andalan Untuk kartu promonya Yang menarik adalah Set spesial ini Hanya dijual di Indomaret Dan set spesial ini Unik Kita semakin mirip Dengan versi Luar ya Versi Inggris terutama Dan itu sangat fun Dengan set spesial ini Harga Rp40.000 Dapet 2 Emang harganya Dapet 2 Nah sekarang kita bahas harga deh Langsung lompat aja Kita ke harganya Paradox Andalan ini adalah Set kartu Pokemon Yang biasa aja Yang so-so Maksudnya bukan kayak Kemarin-kemarin kan kita habis dari Harta berkilau EX gitu ya Jadi kita lagi langsung Rada-rada chaos Pasar Tapi dengan Paradox Andalan Maka itu adalah set yang Biasa-biasa aja Harganya itu tentu Biasa-biasa aja juga 20.000 rupiah Termasuk pajak Isinya ada 5 kartu secara asyak Tidak guarantee Kartu hologram Ya Kalian harus ingat itu Kita balik ke kartu biasa Dan rilisnya adalah 29 Maret 2024 Selebar Drops Oke Selebar Drops Itu dia yang gue bahas Di set Paradox Andalan Yang akan rilis Nanti Akhir bulan ini 29 Maret 2024 Tentunya Dimas Lebor juga akan Berewek-berewek Paradox Andalan Jadi nantikan ya Di akhir bulan ini Tanggal 29 Atau tanggal 30 Mungkin nanti gitu Kita bakal buka Paradox apa Yang kita dapatkan Apakah Purba Apakah Future Di sini Mari kita lihat nanti Oke Selebar Drops Terima kasih buat kalian Udah menonton Sampai akhir Jangan lupa subscribe Ke Dimas Lebor Like juga video ini Bagikan ke teman kalian Yang penasaran dengan Paradox Andalan Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax